Halo, kembali lagi di channel Youtube Dekor Sudapur Nah, disini kita udah siapin bahan-bahan untuk buat seblak jadul Nah, disini bahan-bahannya ada tepung, tepung tapioca Ada penyedap rasa, kalian bisa pake roiko atau masako Disini kita adanya totole, jadi kita pake totole Dan ada garam juga Ada telur, 2 butir Dan disini juga kita nanti seblaknya mau pake topping ya Topping bakso Terus ada cabai dan bawang putih yang udah diiris Dan disini juga ada daun bawang dan air Nah, bahan-bahan disini kalian bisa gunain sesuai selera kalian ya Jadi, apa ya, takaran itu gak perlu yang terserah Pokoknya terserah kalian mau pake tepung tapioca 4 sendok, 3 sendok, 5 sendok Itu selera kalian aja ya Tapi harus disesuaiin juga sama pemakaian airnya Nah, ini langsung aja ya Kita buat Yang pertama kita campurin dulu semua bahan-bahannya Nah, disini tepung tapioca-nya dulu Yang disini kita pake 5-6 sendok ya Nah, sekarang kita masukin cabai sama bawangnya Selain selera kalian aja ya Pokoknya secukupnya aja Pokoknya bahan-bahan untuk membuat ini tuh gampang banget ya Kalian juga pasti banyak yang sering liat ya di tiktok ini lagi viral banget Namunnya sebak diadul Disini kita pake garam ya Garamnya secukupnya aja Dan ini penyedap rasanya Nah, kalau udah dimasukin Kita masukin lagi nih daun bawangnya Secukupnya aja ya Sesuai selera kalian Atau kalau kalian di rumah suka daun bawang Bisa juga gak pake daun bawang ya Dan disini kita masukin toppingnya basho Kalian gak pake topping Wah, gak apa-apa Jadi kita mau pake topping Ini basho Nah, tadi kita udah masukin ya Ini bontabur sasanya Disini selera kalian aja Kalau kalian suka pedas Ini bisa pake agak lebih banyak lagi Kalau kalian gak suka pedas Pakainya dikit-kit aja Nah, sekarang kita masukin airnya ya Ini juga seperti aja Disesuaiin Sama adonannya Nah, kalau udah kita aduk semua bahannya Nah, kalau udah kecampur rata Sekarang kita mau goreng ya Tapi sebelum kita goreng Kita siapin dulu Panci buat gorengnya ya Seperti biasanya nih Kita kemarin juga pas buat video sebelumnya Kita pake panci ini juga Sekarang kita pake panci ini lagi ya Ini namanya panci undai Panci ini pake listrik Ini cocok banget Buat dipake Yang suka masak-masak di rumah Apalagi buat anak-anak Sudah ini cocok banget nih Pake panci ini Ini tipusi ya Bisa untuk merebus Bisa untuk menggoreng Kita juga mau pake ini ya Pancinya banyak stainless Sudah sekaligus ada kompornya Satu set Jadi praktis banget deh Sengkel Dan pancinya juga anti-karat ya Dan nanti lengket Kalau minyak udah panas Sekarang kita mau Orak-arik telurnya dulu ya Jadi si telurnya ini Nggak langsung kita masukin ke adonannya Karena nanti adonan itu bakal bawa amis Jadi kita Pisahin aja telurnya di orak-arik sendiri Ini kita pakenya telurnya dua ya Nah ini telurnya kita orak-arik Sampai matang Nanti kalau udah agak matang telurnya Kita masukin adonan yang tadi kita bikin ya Ini kayaknya Terlalu kebanyakan minyak ya Jadinya Kayak gini deh Ini kita orak-arik terus Sampai Jadi matang Nah ini kalau telurnya udah agak matang semua Kita masukin adonannya ya Kalau udah Kecampur semuanya Kita aduk lagi Sampai jadi ya Nah ini Adonannya ya Udah hampir jadi Kita terus aduk Sampai matang Ini wanginya enak banget ya ini Pokoknya di rumah tuh harus Cobain ini Bahan-bahannya juga gampang banget Kalian pasti ada di rumah bahan-bahannya Pakai tepung Tapioca Atau buat tepung aci gitu Pakai telur Pakai air Daun bawang Sama kali kita juga penyedap rasa Ya udah hampir jadi Terus seperti ini Sebabnya Mami nya enak banget nih Pokoknya harus cobain di rumah Coba masak ini ya Nah ini ya Seperti ini Jadinya sebab jadulnya tuh Sepersi kapeda gini Teksturnya Ini rasanya enak banget sih Kayak seblak banget Pokoknya Buat kalian di rumah tuh Wajib coba banget nih Resep viral Seblak jadul Sekian resep kali ini Resep seblak jadulnya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa ya Comment lagi Setelah video ini Kita harus review Atau buat resep apa lagi ya Terima kasih Bye Bye selamat menikmati